Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuanya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-27 Kematian Dargo Kang, apakah kau tak khawatir dan takut dengan kejadian akhir-akhir ini yang menimpa teman-teman kita? Misik balu Sore itu, ia dan Dargo mengawal Demang Bajra bertemu dengan Wadana Kertopati di kediamannya. Dargo yang sedari tadi sedang asik merokok, kini menoleh menatap balu. Ia melirik ke arah rumah Wadana Kertopati. Pintunya tertutup rapat. Demang Bajra masih berada di dalam sana. Sebenarnya, aku juga takut lho. Teman kita sekarang hanya tersisa empat orang saja. Enam orang termasuk kita berdua. Doro Demang sudah menyuruhku mencari tambahan centeng hingga ke pelosok-pelosok. Namun, cerita kematian teman-teman kita sudah sampai mana-mana. Bahkan, ceritanya lebih mengerikan ketimbang berita tentang kedatangan tentara Nippon itu. Balu terdiam. Dibalik kesombongan dan rasa percaya diri yang selalu Dargo tunjukkan di hadapan semua orang. Ternyata, ia menyimpan ketakutan juga. Sama seperti dirinya. Lalu, apakah Kakang tahu? Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya dan bagaimana caranya untuk menghentikan teror ini, Kang? Aku tak mau mati muda. Keluh balu. Aku tak tahu pastinya, tapi dugaanku ini berkaitan dengan kematian bocah itu. Luhung. Dargo mengangguk. Ia seperti enggan menyebut nama luhung. Apa dugaanmu, Kang? Dargo menarik nafas panjang. Seolah dari tadi, dadanya kosong melompong. Lalu, ia menghembuskannya dengan keras. Lalu, dia menghembuskannya dengan keras. Tanya balu dengan hati-hati. Dargo menarik. Dargo menarik. Dargo menoleh ke sana kemari. Seolah takut, akan ada telinga lain yang sedang menyimak obrolan mereka. Namun, di bawah rimbunya pohon beringin itu, hanya ada mereka berdua dan tiga ekor kuda, salah satunya milik demang bajra. Aku hanya bisa menduga lho, tapi belum tentu itu benar. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ini. Misik Dargo. Apa maksud, Kang? Sepertinya, Kang tahu akan sesuatu. Dargo tampak gelisah. Bibirnya terkatup rapat. Ayolah, Kang. Kita berada di pihak dan posisi yang sama. Kalau benar dugaanmu bahwa ini semua ada hubungannya dengan luhung, maka bisa saja, Kang dan aku yang sebentar lagi akan menjadi korban selanjutnya. Lalu, untuk apa, Kang menyembunyikan sesuatu dariku? Desak balu. Sejenak Dargo terdiam. Ia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Baiklah, aku akan memberitahumu suatu rahasia. Tapi berjanjilah, kau tak akan membojorkannya kepada siapapun. Misik Dargo. Tentu saja, Kang. Jawab balu dengan yakin. Dargo memberi isyarat kepada balu untuk mendekat. Pemuda itu pun beringsut dan menggeser posisi duduknya bersisian dengan Dargo. Kami, aku dan Demang Bajra, menduga bahwa ini adalah ulah Kidipo. Kening balu bergerut. Kidipo dukun. Bukankah Demang Bajra selalu berhubungan baik dengannya dan meminta untuk membantu dalam berbagai masalah? Bahkan, aku dengar dia juga yang membuat ayah Noro Laksmi tunduk dan memaksanya agar mau menikah dengan Noro Demang. Dulunya begitu, tapi tidak lagi sejak Demang Bajra mengingkari janji untuk memberikan tanah kepadanya. Ditambah pula karena Demang Bajra mempunyai hubungan dengannya isolasi yang ternyata adalah Gundi Kidipo. Balu menegakkan tubuh dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Luar biasa, serumit itu. Dargo mengangguk, pandangannya menerawang jauh. Lalu, langkah apa yang akan kita lakukan, Kang? Masa kita cuma menduga-duga dan tak melakukan apa-apa? Kita bukan tidak melakukan apa-apa, loh. Tapi, kita juga harus berhati-hati. Kidipo bukan orang sembarangan. Dia dukun. Itu sebabnya kita harus mengatur siasat untuk menghadapinya. Tunggulah dalam beberapa hari lagi. Apa yang akan terjadi dalam beberapa hari? Tanya Balu penasaran. Terlanjur membuka mulut. Akhirnya, Dargo pun bercerita tentang perintah Demang Bajra Kepada Nyai Sulaseh untuk membunuh Kidipo. Balu yang mendengar penuturan Dargo pun menjadi sangat terkejut. Apa menurutmu dia akan berhasil, Kang? Entahlah, Lu. Lalu, bagaimana bila ia gagal? Ya, habislah kita. Balu kehilangan kata-kata. Tak lama kemudian, urusan Demang Bajra di kediaman Wadana Kertopati pun selesai. Balu dan Dargo mengawal lelaki itu kembali ke rumahnya. Di sana sudah ada Harto dan Warti yang akan menggantikan mereka berdua untuk berjaga di rumah Demang Bajra. Balu dan Dargo pun berpamitan untuk pulang. Sebelum menuju ke rumahnya, Balu menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Mbok Gira. Perempuan itu membukakan pintu dan menatap terkejut saat melihat Balu sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Ada apa, Lek? Tumben? Ayo masuk! Sebenarnya Mbok Gira tidak terlalu akrab dengan para anak buah Demang Bajra. Namun, Balu adalah pemuda yang kalem dan sopan. Mbok Gira sering mengobrol dengannya saat Balu istirahat untuk makan dan minum di dapur rumah Nyai Laksmi. Aku ada pesan untuk Nurul Laksmi, Mbok. Jawab Balu sambil berbisik. Ia celingukan ke dalam rumah, memastikan Warti tidak mendengar apa yang akan mereka bicarakan. Senyum di wajah Mbok Gira pun lenyap, berganti dengan ekspresi yang sangat serius. Buru-buru, perempuan itu menutup pintu rumahnya dan menguncinya dari dalam. Pesan apa, leh? Tanya Mbok Gira setelah mereka duduk di kursi ruang tamu yang sangat sederhana itu. Balu merogoh kantong bagian dalam pakaiannya. Ia mengeluarkan sepucuk surat tertutup dan menyedorkannya kepada Mbok Gira. Berikan ini kepada Nurul Laksmi secepatnya, Mbok. Pintanya, dengan pandangan tajam, kemanik mata Mbok Gira. Dan pastikan, jangan sampai ada orang lain yang tahu perihal surat ini. Harus Nurul Laksmi sendiri yang membacanya. Baiklah, leh. Besok aku akan membawanya. Kamu mau makan? Kopi? Boleh, Mbok. Boleh, Mbok. Aku memang sangat lapar sekali. Mbok Gira bergegas ke dapurnya. Tak lama kemudian, perempuan itu kembali menemui Balu dengan sepiring penuh nasi dan lauknya serta segelas kopi panas. Balu makan dan minum dengan lahap bagaikan orang yang berhari-hari tak makan. Setelah selesai makan, ia pun berpawitan untuk pulang. Hati-hati ya, leh. Berdoa. Semoga kamu selamat sampai di rumah. Tidak akan terjadi apa-apa. Misik Mbok Gira seraya mencengkeram lengan kiri Balu. Seakan ingin menegaskan kata-katanya. Iya, Mbok. Jangan khawatir. Baiklah, sudah malam. Aku pulang dulu. Suwon makanan dan kopinya ya, Mbok. Mbok Gira hanya mengangguk. Ia menatap khawatir saat Balu meninggalkan halaman rumahnya dan memacu kudanya dengan sangat cepat. Berbeda dengan Balu. Sepulang dari rumah Demang Bajra, Dargo langsung menuju ke rumahnya. Pemuda itu hanya tinggal dengan ibunya yang sudah rentah dan pikun. Meski Dargo mempunyai seorang kakak perempuan, namun Marni tak bisa membawa ibu mereka untuk tinggal bersamanya dan keluarga kecilnya. Aku masih menumpang di rumah mertuaku, Go. Tidak enak sama Kang Wanto dan mertuaku kalau aku ngajak Simbo untuk tinggal di sana. Tapi Simbo sudah tua dan pikun, Mbak Yu. Aku harus bekerja dan sering meninggalkannya sendirian di rumah. Sergah Dargo. Iya, aku ngerti, Go. Tapi kamu juga harus ngerti keadaanku. Aku sudah berumah tangga dan Kang Wanto juga punya pekerjaan di sana. Keponakanmu juga masih kecil-kecil. Aku nggak bisa tinggal di rumah ini. Tapi akan aku usahakan sekali dalam sepekan, aku akan kunjungi dan romati Simbo. Kalau kamu pergi, kunci saja pintunya dari luar supaya Simbo nggak kabur dan keliaran kemana-mana. Repot nanti kalau Simbo tersesat dan nggak tahu jalan pulang. Saat itu, Dargo hanya tertunduk lesu. Ia gagal membujuk sang kakak untuk tetap tinggal di rumah itu dan menjaga ibu mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Dargo berusaha bersikap tega kepada Mbok Siem, ibunya. Dargo meninggalkan makanan dan air untuk sang ibu sebelum ia berangkat bekerja dan lalu mengunci pintu rumah itu dari luar. Marni yang semula rutin sepekan sekali mengunjungi sang ibu, kini semakin jarang. Bahkan, Dargo sudah tak ingat lagi kapan kakak perempuannya itu menengok ibu mereka sesuai janjinya dulu. Setelah menaruh kudanya di kandang, Dargo membuka pintu rumahnya dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan sang ibu. Pintu itu berderit sangat pelan, nyaris tak terdengar. Dargo pun menutup dan mengunci pintu itu kembali. Dengan berjingkat-jingkat, ia melewati kamar sang ibu yang pintunya setengah terbuka. Dalam keremangan lampu teplok, ia melihat sang ibu terbaring di jipanya dengan posisi menyamping menghadap ke pintu. Dargo menduga pasti sang ibu sudah terlelap. Namun, mendadak terdengar suara perempuan tua itu memanggil namanya. Dargo? Le? Langkah Dargo seketika terhenti. Ya mbok? Sudah pulang le? Aku lapar. Dargo menengkus kesal. Ia selalu meninggalkan makanan untuk mbok siang. Namun terkadang, perempuan itu sama sekali tak menyentuhnya. Buyar sudah keinginan Dargo untuk membersihkan tubuh dan langsung tidur. Ia berjalan menghampiri sang ibu. Benar saja dugaannya. Di atas meja kecil di sebelah depan itu tergeletak sebuah piring dengan sedikit nasi dan lauknya. Keadaannya persis sama seperti saat Dargo meninggalkannya tadi siang. Hanya gelas berisi teh manis yang isinya telah berkurang separuh. Dargo menghilang nafas dalam-dalam dan menghembuskannya kembali. Sejujurnya, ia merasa sangat lelah. Ketegangan selama beberapa hari ini pun membuat nafasnya terasa sesak. Ia ingin bersikap tak peduli dan meninggalkan Mbok Sium begitu saja menuju ke kamarnya. Namun, ia merasa tak tega. kenapa tadi siang tak makan, Mbok? Tanyanya sambil mulai menyuapi Mbok Sium. Sudah. Hanya itu jawaban dari perempuan rentak itu. Pelan Dargo menggelengkan kepalanya. Mbok Sium sungguh sulit untuk diajak berkomunikasi. Jawabannya selalu melantur. Ia mulai pikun sejak terpeleset dan jatuh di pematang sawah sekitar tiga tahun yang lalu. Bahkan, kakinya pun mulai lumpuh dan mengecil semenjak kejadian itu. Keadaan itu yang membuat Mbok Sium bergantung sepenuhnya kepada anak lelakinya itu. Kadang lebih mudah bagi Dargo untuk diam saja dan memilih menjawab pertanyaan sang ibu ala kadarnya. Ketimbang jika ia yang harus bertanya. Dargo tak akan pernah mendapat jawaban yang sesuai. Mbok Sium hanya mau makan sebanyak tiga sendok saja. Ia mendorong piring seng bermotif bunga yang masih dipegangi Dargo. Setelah menyedorkan gelas teh, Dargo pun berpamitan untuk tidur. Tubuhnya terasa menjerit letih. Tulang belulangnya terasa linung. Tanpa membersihkan diri dan berganti pakaian lagi, Dargo segera memasuki kamarnya dan membaringkan tubuhnya di atas dipan di kamar yang gelap kulitnya itu. Ia terlalu malas untuk menyalakan lampu teplok. Mata Dargo langsung terpejam saat bagian belakang kepalanya menumpu pada bantal kabuk tipis. Ia tak menyadari ada sesosok tubuh yang berdiri di pojok kamar menantinya sedari tadi. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-28. ke-28. selamat menikmati. selamat menikmati.